Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar Karya autor Yenita Wati Dengan pengisi suara rumi Rencana untuk Greysia Selamat mendengarkan Pada malam harinya, Aiden dan Aira sedang mengobrol bersama Aira terlihat sangat manja dengan menyadarkan di bau Aiden sambil menguncamkan mata Katanya rasanya nyaman, tak posisi begitu Bagaimana, kau senang sekarang? Tanya Aiden sambil menoleh ke arah Aira yang masih menjauhkan mata Aku sangat senang, tapi Aira membuka matanya Tapi apa? Greysia ucap Aira dengan wajah sedih Kenapa, Greysia? Tanya Aiden Sebenarnya, aku dan dia sudah baik kan? Namun kami masih berpura-pura bertenggah demi mengecoh Hiko Hiko sudah menikah siri Dan dia tidak mau menceraikan Reysia Aku kasihan padanya Karena mengalami nasib yang malang Tutur Aira, mengapa kau masih peduli dan mulai berbaikan? Bukannya dia sudah sangat jahat padamu? Aira menenggakkan kepalanya dan menatap Aiden dengan serius Mau bagaimanapun, dia tetap adikku Memang dulu aku begitu membencinya Tapi jika dia sedang kesulitan, tidak mungkin aku membiarkannya Makanya Aiden menatap sambil bersenyum Dia mengusap kepala Aira Aku bangga padamu Hatimu memang seperti malaikat Maukah kau membantuku membebaskan Reysia dari Jiko? Tanya Aira Jika itu permintaanmu, tentu aku akan bersedia Jika tes kesehatannya sudah sudah diketahui Kalau dia madu, kenapa mesti bingung? Tanya Aiden Iya, tapi itu akan dibongkar ketika mereka sudah berpisah Kau tahu kan kalau... Tunggu, dari mana kau tahu tentang hal itu? Aira terkejut Hanya meramal saja Tau, Aiden Tentu saja kau akan aneh Sander Pasti kau menurut si pelakur itu membutuhinya, kan? Haha, kau sangat pintar, sayang Memangnya apa yang tidak aku ketahui tentangmu? Aiden mencubit-lipi Aira dengan gemat Yaudah, jadi bagaimana cara agar Reysia bisa berjelai? Maksudku, kita harus punya bukti untuk menjatuhkan Jiko Peningkahan sirinya harus segera dibongkar di depan publik Jika kita mengambil foto saja Jiko akan dengan mudah memutar balikan fakta Karenanya harus ada bukti langsung ke publik Ucap Aira Tenang saja, sayang Aku akan menjebak mereka ke hadapan publik Aiden menatap Aira dengan penuh kehangatan Benarkah? Kau mau membantuku? Tanya Aira Aira ingin meyakinkan Apapun untuk istriku Sebuah pejumpa lembut bendarat dikening Aira Aiden merata mata Aira dan tak mencuuh bibirnya Namun cari terujuk Aira langsung menaik bibirnya Kenapa? Tanya Aiden Akhir mendengar tentang grandma Saud Aira Sekarang Tanya Aiden Aira mengangguk Aiden pun mulai bercerita Grandma itu adalah nenek terhebat yang pernah aku miliki Dia sanggup menyayangiku melabih dirinya Apapun dia lakukan demi melindungiku Termasuk menyembunyikanku dari publik Jelas Aiden Pasti dia wanitanya sangat hebat Seandainya aku bisa bertemu dengannya Aira berrecah kagum Jika kau bertemu dengannya Pasti kau akan merasa pusing Karena dia akan menyuruhmu menghabiskan semua uang yang dia beri Kau tidak akan diperbolehkan memakai maka NKW Semua harus original Jelas Aiden Sampai begitu Berarti dia sangat memajakkanmu ya Ucap Aira Ya Tapi sekarang dia sudah senang disana bersama Aira dan ibuku Seandainya aku bisa bertemu dengan mereka sekali saja dalam mimpi Tanpa terasa Air mata Aiden terjatuh berlinang Dengan cepat Aira menghapus air mata Aiden Kau pasti sangat penindukan mereka Yang sabar ya Terima kasih Sayang Sudahlah Kenapa kau terus menangis Tanya Aira yang melihat Aiden terus menangis Bahkan kini air matanya semakin mengalir deras Mataku pedih dan panas Kau habis makan Memegang apa Oh maaf Aku tadi habis makan saham berterasi dengan menggunakan tangan Aku tidak mencuci tangan dengan sabun Hanya air biasa Astaga Aiden langsung berlari ke kamar mandi Dan membasu wajahnya dengan air dan sabun Aira juga mencuci tangannya dengan sabun yang banyak Lalu membantu Aiden Bahkan malam ini Aiden tidak bisa bersedih dengan baik Karena olah istrinya Terima kasih yang sudah mendengar Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download AudioTune Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!